Melihat 3 malam yang saya perhatikan Malam 23, malam 29, dan malam 30 malam Yang saya anggap luar langit Itu cerah, tidak ada hujan Dan kemudian juga kalau yang saya lihat Memang malam yang terlalu turunnya Jadi Allah SWT Terima kasih telah menonton Aku seolah melihat wajah terangmu Di pendar cahaya bulan Di Ramadan yang Allah pilihkan di malam 29 Engkau dipanggil pulang Abang tengku, buya bagi semua Salamun qaulamirrabbirrohim Salamun qaulamirrabbirrohim Segenap malaikat Menyambutmu Hikmat Allah itu ada Tanpa tempat, tanpa waktu Allah juga ada Tak serupa dengan makhluk Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah Punya tangan, punya kaki, pakai jari Itu pahamu jasimah Janganlah kau katakan Allah bertempat di arah Tergagang di langit Turun pula ke bumi Itu pahamu jasimah Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana Pegang erat-erat Paham yang selamat Paham sunnah wal jama'ah Paham sunnah wal jama'ah Allah itu ada Tanpa tempat, tanpa waktu Allah juga ada Tak serupa dengan makhluk Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Allah itu ada Tanpa tempat, tanpa waktu Allah juga ada Tak serupa dengan makhluk Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah Punya tangan, punya kaki, pakai jari Itu pahamu jasimah Janganlah kau katakan Allah bertempat di arah Terkadang di langit Turun pula ke bumi Itu pahamu jasimah Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana Pegang erat-erat Paham yang selamat Aku sunnah wal jama'ah Aku sunnah wal jama'ah Aku sunnah wal jama'ah Tidak mematuhi jasimah Tidak mematuhi jasimah Yakin kau itu adalah kejahatan Saya yakin itu kejahatan Oke, jadi terima saja Tidak saya tidak bisa mendapatkan bahwa Yang namanya melanggar prokes Yang namanya tidak mematuhi prokes Itu adalah kejahatan Maka, bapak-bapak sekalian Yang mulia sekalian Tolong adili semua Republik Indonesia ini Yang melanggar prokes Karena itu merupakan sebuah kejahatan Allah itu ada Tanpa tempat, tanpa waktu Allah juga ada Tak serupa dengan makhluk Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah Punya tangan, punya kaki, pakai jari Itu pahamu jasimah Janganlah kau katakan Allah bertempat di arah Tergagang di langit Turun pula ke bumi Itu pahamu jasimah Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana Pegang erat terang, pahamu jasimah Ahlu sunnah wal jasimah Ahlu sunnah wal jasimah Ahlu sunnah wal jasimah Jangan semisalkan Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Allah itu ada Tanpa tempat, tanpa waktu Allah juga ada Tak serupa dengan makhluk Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu Jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah Punya tangan, punya kaki, pakai jari Itu pahamu jasimah Janganlah kau katakan Allah bertempat di arah Tergagang di langit Turun pula ke bumi Itu pahamu jasimah Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana Pegang erat-erat Paham yang selamat Ahlu sunnah wal jasimah Ahlu sunnah wal jasimah Ahlu sunnah wal jasimah Apakah saudara jasimah Untuk mulia Oh 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 selamat menikmati 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 kebenaran selamat menikmati ya selamat menikmati 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 dan mungkin video ini nanti akan menjadi kenangan untuk putra-putri beliau dan keluarga, serta untuk seluruh masyarakat agar kita lebih waspada terhadap apa yang telah beliau teladankan, waspada terhadap satu berita kematian, waspada terhadap seluruh perilaku kehidupan yang untuk Ustadz Tengku Zulkarnain telah beliau teladankan dan beliau habiskan dalam seluruh usia beliau. Nah saya mungkin ingin mengantar sebelum kita bertemu dengan Bang Refli Harun, sudah ada juga Mas Mi Ing, dan juga di sini ada juga mendapat kesetujuan dari Bang Isanuddin Nursi, kemudian Profesor Husnul Maria, Mas Her Subunoh Arief, Bang Arief, Muhammad Arief, Mbak Sarita Rahma, bahkan juga kita ikut mengundang di sini Bang Roki Gerung, kemudian dari satu Indonesia News Network, Pak Teha, Pak Hasan, Ibrahim Aji, juga Bang Yan Harlan dari Saling Sapa dan juga banyak Ustadz yang ada di dalam Saling Sapa. Ada juga kawan-kawan baik dari kita semuanya yang mungkin mendapatkan link ini disebar ke mana-mana, juga dari teman-teman All You, teman-teman All You, aliansi Lintas Youtuber yang dipimpin oleh Bang Refli Harun, dan juga seluruh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti kalau ada tokoh siapa yang hadir, tolong saya diberitahu di HP saya juga nggak apa-apa, karena di sini saya masih terus memantau. Nah kerabat semuanya, tadi sebagian sudah saya sapa ya, saya ingin sekali memulai dari diri saya sendiri tribute ini, karena saya mengenal beliau pertama kali dari sebuah WAG bernama Forum Saling Sapa. Di sana Bang Yan Harlan yang membangun jejaring di antara para Ustadz, saya merasa sedikit aneh gitu, orang yang dengan figur yang seperti dikenal oleh masyarakat, dengan pakaian beliau yang putih, serba putih, nanti kita lihat ya video yang puisi yang saya buat untuk beliau, tapi ternyata beliau suka menyanyi gitu, jadi ketika itu saya dengar suaranya, loh kok bagus ya gitu. Nah itulah perkenalan yang kelihatannya seperti kontradiktif, tapi ketika kemudian saya dengan Bang Fadlizon, Bang Refli Harun juga, juga Bang, ada nggak ya waktu itu ya Bang Fahri Hamzah, kalau nggak salah sempat ada juga ya, sempat ketemu, nah barulah kita mengenal, betul-betul beliau memang lahir di tengah keluarga yang sangat terdidik, jadi ayah beliau dan ibu beliau, kemudian juga keturunan bangsawan, dan keluarga itu punya kelompok musik orkestra, jadi memang orkestra untuk almarhum, Abang Kiai atau Abang Ustadz atau Abang Buya Tengku Zulkarnain, itu merupakan hal yang biasa sekali, jadi beliau memang biasa, semua saudara-saudaranya itu pandai bermain alat musik, dan bahkan membuat orkestra rutin. Abang Fadlizon pernah mendapatkan salah satu cajian beliau menyanyikan lagu Jose Feliciano ya, untuk itu Angela, ya terlepas dari pro dan kontra tentang musik dan apapun saja, tapi beliau memang sangat menyintai dan sangat bagus suara, serta kemampuan bermain musiknya terdidik dari keluarga beliau, dan kemudian saya pun bersahabat dengan seorang yang tidak bisa hadir di sini, karena beliau mengatakan terlalu ramai, ada juga berita-berita yang mungkin tidak perlu kita angkat, karena memang itu juga memang betul-betul suatu hal yang kita tidak pernah tahu, tapi ajal telah sampai adalah seorang dokter, namanya dokter Dianata Brani. Dokter Dianata Brani adalah sepupu dari Ustadz Tengku Zulkarnain, dan di rumah sakit itulah Ustadz Tengku Zulkarnain, atau Abang Tengku mengembuskan nafasnya yang terakhir, di rumah sakit pada 10 Mei, dan berita itu tentu saja mengagetkan buat semuanya, karena contohnya misalnya saya masih berjanji dengan Abang Buya Tengku, untuk bersama satu Indonesia News Network, kita punya hajatan beberapa waktu, dan kita kepengen untuk Buya Tengku ikut rembukan di Dewan Redaksi, karena beliau unik juga, seorang ulama yang sangat membetul-betul catch up terhadap perkembangan politik, dan memiliki sikap yang sangat tidak berubah, konsisten. Nah ini mungkin nanti dari teman-teman semuanya yang sudah hadir, kita akan mulai mungkin dari Bang Refli Harun yang kebetulan beberapa kali sudah mewawancarai Ustadz Tengku, Almarhum Ustadz Tengku, tapi yang saya catat, yang saya ingat bahwa di satu Indonesia News Network, terakhir kita ketemu di restoran Al Jazeera, ada rekamannya, tapi sayang di sana kurang bagus suaranya, beliau menyatakan bahwa tentang kematian, dan beliau sangat siap, ya sangat siap, sehingga saya kemudian juga membuat puisi yang saya katakan beliau sangat siap. Nah kerabat semuanya yang sudah hadir, kita berikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh, YouTubers yang kita akan mulai untuk tribute ini kepada Bang Refli Harun, saya mungkin persilahkan Bang Refli Harun lebih dahulu, silahkan Bang. Terima kasih Bunda Leno, بawa buka banan anak, Terima kasih. 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 yang saya menarik sekali di sini eh saya tidak melihat seorang Julukarnain yang asal kata saya adalah saya tidak melihat seorang Tengku Julukarnain yang tinggi hati saya tidak melihat seorang Tengku Julukarnain yang merasa jumawa dengan ilmu agamanya kenapa karena saya berbeda dengan banyak kebijakan Dewan Syariah Nasional dalam pemikiran ekonomi Islam saya saya banyak berbeda dengan Dewan Syariah Nasional dan teman-teman DSN itu termasuk almarhum Tengku Julukarnain tahu betul bahwa saya berbeda dengan cara-cara berpikir Dewan Syariah Nasional misalnya saya tidak terima pasal areksadana Syariah saya tidak terima itu saya tidak terima dengan pasar modal Syariah misalnya tapi argumen yang saya sampaikan seperti argumen yang saya sampaikan ke Muhammad Rizik Sihab Habib Rizik itu pun saya sampaikan kepada Tengku Julukarnain sebagai Dewan Syariah Nasional dan saya memang mengenal beberapa orang-orang di Dewan Syariah Nasional dan mereka tahu bagaimana pikiran saya diskusi malam itu cukup ramai letak kemampuan Jul untuk menerima pikiran-pikiran saya adalah ketika dia mengakui bahwa sistem akutansi yang dianut dalam bank Syariah adalah sistem akutansi internasional-finansional reporsis dan itu berarti mengandung kekuatan kapitalisme dan itu basisnya berbeda dengan pengertian ekonomi Islam disitu saya saya melihat bagaimana kalau saya boleh potokan gitu ya karena saya ingat betul karena saya betul-betul dia dia ada di pojok kiri saya ada di tengah gitu dan saya memang saya perhatikan wajahnya karena saat itu saya tidak ingin hanya menangkap verbalnya saya ingin menangkap betul bagaimana bahasa tubuhnya karena dari situ saya dapat memaknai apa ucapan Tengku Julukarnain sebagai orang anggota salah satu anggota Dewan Syariah Nasional saya terkejut dan saya saksikan saat itu dia menerima apa yang argumen-argumen yang saya bangun tentang bagaimana tidak-tidak fairnya international final reporsis dan diaplikasikan ke dalam konten syariah yang pertama dan dari sana kan saya mengurai banyak hal tentang tentang perbankan syariah yang sesungguhnya cuma ganti baju dari perbankan konten nasional kalimat yang muncul pertama kali dari seorang Julukarnain Tengku Julukarnain hari itu adalah malam itu saya ingin betul dan sekali lagi saya menurut dia seorang yang lapang dada di posisi dia bilang ya benar kita memang belum mencapai ekonomi Islam yang disampaikan tadi oleh saya sebut di posisi lalu dia uraikan panjang lebar ceritanya bagaimana bagaimana tantangannya tukar pikiran kami saat itu kami tidak dalam posisi berbeda pendapat tapi lebih tepatnya saling memberi masukan tempatnya gitu kami tidak dalam posisi debat jadi tidak dalam posisi head to head kita posisinya tapi dalam posisi saling berbagi pengetahuan dan pengalaman nah saya melihat disitu open mindnya keterbukaan pikirannya Zul disini cerminannya kelihatan bahwa seorang Jul bukan cuma seorang yang punya sense yang cukup kuat akan musik gitu akan rasa akan keindahan rasa tapi juga keindahan pikiran dia ungkapkan dengan baik dan yang paling menarik adalah kalau biasanya dia berorasi penuh dengan semangat pada malam itu di Medan saat itu gitu ya malam satu mau haram itu gitu ya posisinya saya menyaksikan Joe dengan bahasa yang demikian lemah lembut saya terkejut ini ada orang Medan bicara di Medan bacaranya lemah lembut gitu posisinya dan kemudian menyahuti pikiran-pikiran dari orang Jakarta dengan dengan gaya saya tentunya gitu ya yang kemudian dia akhirnya kami enak berbagi itu yang saya tidak sangka gitu posisinya itu dan buat saya itu penghargaan yang sangat tinggi yang saya sampaikan buat Almarhum dari sana saya akui Jules bukan ya orang berilmu betul-betul orang berilmu dan ilmunya bukan sekedar ilmu tadi ilmu agama tapi memang ilmu dunia dia punya dan pandangannya kemudian terintegrasi itu yang ketiga ketika masuk ke area kekinian masuk ke suasana 212 sampai dengan posisi dia mendaya gunakan Twitter dan saling menyahuti dengan berbagai kalangan pendukung penguasa saya melihat Jules tetap dalam posisi kritis jadi Ustadz Tengku Zuka Nain ini tetap menunjukkan kerangka keilmuannya yang tetap tajam Ustadz yang seperti ini memang adalah orang-orang yang dalam pandangan saya orang-orang yang memahami betul apa yang disebut sebagai ilmu semantik dia betul-betul memperhatikan pilihan kata dia betul-betul memperhatikan pilihan kalimat dan dia betul-betul memperhatikan argumen yang dibangun oleh seseorang maka ketika Mahfud MD menyatakan Jules sebagai merasa berjuang dan dia merasa banyak dicelah oleh almarhum Mahfud MD saya kira menggambarkan siapa dirinya bagi seorang Jules karena lain dia tidak punya saya tahu sejumlah teman-teman maaf ya sejumlah teman-teman yang berorientasi ilmu keagamaan tapi orientasi tahtanya kuat saya ulang ya saya tahu sejumlah teman-teman yang punya orientasi tahta pada ilmu agama itu kuat saya tahu saya bisa baca siapa-siapa gitu tapi pada Jules itu tidak nampak saya tidak melihat seorang Ustadz Tengku Jokanain punya orientasi tahta ini yang membedakan ketika dia disebut sebagai merasa berjuang buat Jules tadi seperti yang dia sebut hidup untuk berdakwah dan mati untuk berdakwah hidup dan mati untuk berdakwah dan itu dia buktikan bukan untuk tahta jadi gambaran menurut saya ini tingkat keistikomahan yang tinggi sekali jadi tingkat konsistensi sikap dari akdun di kolbi ikaron belisan amal belarkan yang luar biasa dia sampaikan itu dalam risannya dia dan dia tunjukkan itu dalam tindakannya tidak cuma sekedar pandai berkata-kata dan kemudian tindakannya tidak sesuai dengan kata-katanya dari sana Jules bukan dalam posisi merasa berjuang dan dari sana juga karena Jules punya diksi dan narasi yang bagus maka Jules bukan dalam kerangka mencela saya tahu persis dalam pengalaman saya yang tadi persis seperti itu Jules bukan tipikal pencela dia bukan tipikal pencela tapi dia orang yang mencoba untuk meluruskan satu kondisi sehingga sesuai dengan ajaran sesuai dengan nilai disitulah ketemu hubungan antara rasa, kata, dan tindakan dan itu dilakukan oleh Jules, itu yang keempat yang posisi yang saya hormati betul dari sekali lagi saya hormati dia sebagai seorang ulama yang betul-betul menunjukkan sikapnya gitu posisinya yang kelima yang menarik buat saya adalah selain dia tidak punya rasa takut di posisinya saya terkejut dia punya keindahan dia punya keindahan rasa dan karakter Melayunya kuat saya kebetulan menyelesaikan masalah masalah sawit gitu ya di kawasan dari utara sampai ke posisi Riau disana biasanya terjadi konflik antara pendatang dalam hal ini Jawa, Melayu dan ada tiga konflik biasanya, ada tiga klub konflik jadi ada pendatangnya Jawa biasanya posisinya lalu ada Melayunya, lalu ada aslinya posisinya nah itu kita tahu perilaku Melayu dan itu justru yang muncul dari apa yang muncul dari sikap Jules bagi seorang yang gambaran Melayu yang kuat itu adalah Melayu yang punya karakter kuat di posisinya bukan Melayu yang seperti kebanyakan dalam tesis konflik yang muncul di berbagai tempat gitu tapi Melayu yang punya karakter sikap istikoma saya kira ini justru karena Jules datang dari tadi datang dari keluarga yang sudah terdidik seperti Jules Raffi tadi sebut seperti Jules yang menarik dan bukan sebetulnya itu tapi terdidiknya terdidiknya ke agama jadi keindahan rasa yang muncul dalam kejadian kejadian itu dan dalam posisinya sebagai orang yang punya punya tuan sakit tapi juga punya rasa yang indah itu tampil dengan enak-enak nah saya kira ini hampir-hampir di Indonesia yang seperti ini termasuk agak langka kita punya yang kaya juga macam MH Aynul tapi beda berdekatan dengan Aynul saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih ya bang insyaallah mudah-mudahan betul-betul apa yang disampaikan ketika dia mau dipasang ventilatornya kata-kata dia yang terakhir adalah Muhammad Rasulullah itu saya kira betul-betul menghantarnya dalam posisi Rasulullah Fatimah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kerabat semuanya sudah dua tokoh nasional yang memberikan penghargaan kepada Abuya Ustaz Tengku Zulkarnain atau Abang Buya Tengku Zulkarnain disini kita masih mungkin di apa namanya di meja redaksi di meja saya Rudy dan Ibaj ini masih ada sedikit persoalan audio tolong difahami tapi jangan beranjak karena masih ada Bang Fadli Zon masih on the way dan sekarang juga disini sudah ada selain dari Mas Mi Ing ada juga ayah Eko dari satu Indonesia News Network dan saya juga melihat ada tamu baru juga nah tapi sebelum itu mungkin Rudy kita boleh minta dipasangkan dulu ditayangkan atau salah satu apa puisi atau lagu gitu ya kita simak dulu sambil saya mengenali dulu apakah Mars Hersu Benos sudah datang itu sudah datang ya iya oke kita tadi kan kita sudah dengarkan dua penghargaan kepada beliau sekarang saya kepengen menayangkan puisi yang bukan puisi tapi tulisan yang impromptu saya buat dan kemudian saya mintakan dibuatkan musiknya dan Rudy membuatkan gambarnya jauh dari sempurna tapi ini juga merupakan penghargaan buat Abang Tengku silahkan Rudy untuk Abang Buya Tengku Zulkarnain aku tak mengantarmu tak datang ke rumah istirahat terakhirmu malam ini kau dikebumikan Abang Tengku aku melihat kerandamu beribu orang memenuhi jalan aku merajuk pada alam wahai alam seorang kebanggaan yang tak pernah takut berkata benar kini telah bungkam rahasia apakah dalam diam beberapa pekan kadang sebaris kecil kalimat kau kirimkan dan aku tak bisa menagih ilmu padamu lagi jika telah duduk kau wahai Buya sebab kini kau telah tunai tawa bahagia dan canda para penghuni surga adalah rumahmu yang Allah ganjarkan bagi seorang pecinta hebat sepertimu hanya putih saja bajumu hanya putih sederhana saja serbanmu tak perlu model gaya apapun hanya putih saja selalu hanya putih saja seolah telah lama abang Buya siapkan apapun saja yang mereka lakukan atas engkau wahai pendekar gagah pedang terhunus senjata api tak menyalak tunduk pada tetak kuamu kau telah teladankan kehidupan yang mungkin asing bagi para pencari dunia tapi begitu menakjubkan bagi mereka yang mengerlip menginginkan jalan keselamatan Buya Tengku Abangku kau lah satu dari para ulama yang membesarkan hati saat aku dikepung dikejar dipersekusi di semua bandara bandara besar kau berhati besar selalu memantau mendoakan keselamatan kawan-kawan seperjalanan dan terus begitu empatimu dan cahaya ilmumu selalu membuat kegelapan menyingkir dari kekerdilan jiwa Abang Buya aku tak hadir di pemakamanmu aku mengantarmu dengan keyakinan yang amat kuat memang kau telah siap Allah menyintai ulama lurus teguh seperti mu Allah telah cukupkan semua capek lelahmu membimbing umat Allah telah peluk segala kerinduanmu padanya zat yang tunggal yang menjadikanmu amat bahaja dan menakutkan bagi penguasa yang merasa gundah atas teriakan kebenaran dan keadilan yang kau selalu lantangkan kini kau pulang ke rumah sejati yang kau ingin temui aku seolah melihat wajah terangmu di pendar cahaya bulan di ramadhan yang Allah pilihkan di malam 29 engkau dipanggil pulang abang tengku buya bagi semua salamun kawlamirrabbirrohim salamun kawlamirrabbirrohim segenap malaikat menyambutmu hikmat selamat menikmati ketemuan untuk besok oh besok kita kejanji ketemuan ya mas Ersu untuk silaturahim di hari raya tapi ini kita buat tribute untuk ustad tengku mas Ersu silahkan memberikan penghargaannya mas Ersu beno arif ya seorang wartawan senior terima kasih bismillahirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hadir disini tidak untuk menyatakan kesedihan atas wafatnya Tengku Zulkarnain justru saya hadir disini untuk menyatakan rasa iri saya juga pada Tengku Zulkarnain semua syarat keindahan untuk wafat itu dimiliki oleh Tengku Zulkarnain wafat dalam 10 hari terakhir bulan Ramadhan itu artinya dijanjikan seperti Allah dia dibebaskan dari api neraka dia wafat karena wabah karena ta'ud dan itu dijanjikan juga sebagai akan mati syahid kemudian juga wafat dalam situasi ketika berdakwah itu juga kematian yang sangat indah karena ternyata beliau itu punya moto kemarin seperti yang dalam diskusi saya dengan salah satu putra angkat dari beliau beliau itu prinsipnya motonya adalah hidup untuk dakwah kemudian dakwah sampai mati dan mati dalam dakwah dan kemudian juga wafat dalam kondisi saun ini kan juga luar biasa jadi saya kira bagi kita semua yang hadir disini wafatnya tengkuzul karena ini adalah sebuah meninggal sebuah kematian yang pantas kita untuk iri karena kita tidak tahu sendiri bagaimana ketika kita akan wafat atau ketika akan meninggal dunia insyaallah kita bisa diberi keindahan yang sama dan karena itu saya yakin bahwa perjalanan tengkuzul karena ini adalah sebuah perjalanan kematian sangat indah dan usia dari tengkuzul karena ini sama dengan saya tahunnya sama hanya beda bulan dan rupanya kemarin ketika dalam obrolan yang sama dengan putra angkat pertamanya yakni Ustaz Lukmanul Hakim itu tahun-tahunnya adalah tahun-tahun ketika saya tinggal di Medan jadi tahun sekitar tahun 90 sampai 89 sampai 92 itu kebetulan saya pernah tinggal di Medan saya pada waktu itu menjadi kepala Biro Majalah Editor saya diminta untuk memimpin Majalah Editor di Medan pada saat berlangsungnya menjelang operasi dom daerah operasi militer dan saya kenal sekali dengan begitu culture Medan itu sangat saya kenal culturenya hampir sama dengan orang Surabaya kebetulan tempat saya orang tua saya berasal jadi siapapun yang masuk ke kota itu dia akan menjadi warga kota itu juga dan diakui sebagai anak Medan jadi kendati saya hanya sekitar 3 tahunan di Medan saya diakui sebagai anak Medan karena itu saya sangat bisa menikmati gaya ceramah dari Tengku Zulkarnain jok-jok yang disampaikan idiom-idim yang disampaikan itu buat saya kalau dalam bahasa sekarang dapat banget mungkin bagi banyak orang gaya dari Tengku Zulkarnain ini dianggap arogan tapi bagi orang yang kenal gaya culture Melayu Medan itulah memang gaya kultur Melayu Medan dan dengan gaya itu sebenarnya dia menunjukkan kedekatan jadi sama seperti ketika orang Jawa Timur mengumpat dalam umpatan-umpatan yang sebenarnya tidak masuk dalam mengumpat itu adalah semacam menunjukkan tanda kedekatan itulah saya kira yang ditampilkan oleh Tengku Zulkarnain dan orang Medan memang straight forward sama persis seperti orang Surabaya jadi tidak pernah menutupi apa yang ingin disampaikan jadi apa yang tampak di muka itulah tampak di belakang jadi barangkali ini sangat berbeda dengan kebanyakan kultur Indonesia yang sekarang ini lebih kesannya lebih banyak kepada kultur Jawa Tengah yang pandai menyimpan rasa kepala negara kita ini kan orang yang berasal di Jawa Tengah Solo jadi wajar kalau kemudian muncul beberapa ketegangan yang ada banyak orang juga tidak suka dan kemudian juga kita melihat bagaimana sikap langsung terbuka frontal dari Tengku Zulkarnain ini kan kita bisa lihat dari media sosialnya tidak banyak orang seperti ulama seperti Tengku Zulkarnain itu melayani para baser jadi karena memang dalam beberapa hal saya juga merasa memang tidak pada harusnya seorang ulama apalagi sekelas Tengku Zulkarnain itu menghadapi para baser yang marwahnya jelas berbeda jauh tetapi saya mendengar juga walaupun sudah diingatkan oleh lingkungan terdekatnya tetapi beliau tetap melakukan itu karena semangatnya adalah sebagai da'i beliau menyampaikan pendidikan dan medsos itu adalah salah satu platform yang sekarang paling tepat untuk menyampaikan pendidikan dan beliau berhadapan langsung saya kira kalau kita membandingkan antara Tengku Zulkarnain ini dengan ulama salah satu mungkin pilihan yang kita bisa sandingkan adalah sama seperti dengan Habib Rizik yang satu culture-nya Betawi Petamburan yang belak-belakang yang satu adalah kultur Melayu daily yang juga terbuka tapi kedua-duanya sama punya sisi humor jadi kalau bagi anda yang kenal culture Melayu medan itu anda bisa menikmati ceramah-ceramah dari Tengku Zulkarnain ini dengan dengan gembira dengan dengan suasana apa suasana kocak dan karena itu saya dan keluarga saya sangat menikmati ceramah-ceramah dari Tengku Zulkarnain bagi saya dan bagi kita tentu saja merasa ada kehilangan yang luar biasa besar ketika ada orang seperti Tengku Zulkarnain ini kemudian meninggalkan kita dengan cepat tetapi seperti sering disampaikan juga bahwa biasanya orang-orang baik seperti Tengku Zulkarnain ini memang dipanggil Allah dengan cepat kenapa karena Allah sayang pada mereka Allah khawatir kalau mereka hidup terlalu lama mereka tiba-tiba terpeleset dan kemudian harus membuat dosa-dosa karena itu kemudian Tengku Zulkarnain dipanggil dalam situasi yang saya tadi sebut memenuhi semua syarat-syarat untuk menjadi seorang seorang suhada yang masih syahid dan kemudian kenjarannya adalah surga insyaallah amin dan di tengah-tengah situasi saat ini sendiri juga kita bisa melihat betapa orang-orang seperti Tengku Zulkarnain ini adalah figur-figur sebenarnya yang sangat diputuhkan bagi kita mungkin saya ingin menyampaikan kepada teman-teman wafatnya kematian Tengku Zulkarnain ini tidak perlu kita rata api lebih lama sedih ya kita perlu sedih karena bagaimana kita ditinggalkan oleh sahabat perjuangan sahabat satu perjuangan yang tidak segan-segan dengan nyalinya yang luar biasa berani menyatakan kebenaran itu benar yang hak itu hak yang batil itu batil jadi kita kita tidak banyak punya ulama yang berani seberani yang punya nyali besar seperti Tengku Zulkarnain itu kesan-kesan saya yang saya dapat dengan Tengku Zulkarnain dan saya mungkin tidak ingin terlalu berpanjang ini Mbak Nino karena banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir di sini dan saya kira mari kita beri kesempatan yang lainnya juga untuk memberikan testimoni dan ini adalah bagian dari upaya kita sebenarnya forum ini upaya kita mengenang hal-hal yang baik dan dalam forum ini saya ingin memberikan kesaksian kepada para sahabat dan juga kepada masyarakat umum bahwa Tengku Zulkarnain adalah orang baik dan beliau meninggal dalam kondisi yang baik insyaallah hayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hersuh sangat efektif betul dan mengerti di sini masih banyak tokoh dan juga saya ingin terima kasih kepada ada Taufik TV yang sudah hadir dari All You juga ada Bumi Fida Said ada juga dari Roshi Zuraida dari Batam teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi di layar karena kurang jelas juga ya apa namanya namanya beberapa saya bisa baca ada Pak Siregar ada Handi Pratama ada Luqman Syafi ada Zaki Hilmi semuanya terima kasih ya sudah hadir belum pulang diperlihatkan juga wajahnya kalau misalnya bisa nah beberapa kesaksian sudah kita dapatkan dari tadi sudah hadir sebetulnya seorang yang sama lucunya dengan Ustadz atau Abu Yatengku tapi beda beda lucunya tapi beliau sangat punya sense of humor yang tinggi dan bahkan senang dan terima kalau dibilang pelawak itu terima mungkin ada bagian-bagian yang sama yang bisa kita lihat dari Bang Miing Bang Miing sudah hadir dari tadi disini emang gak atuh Bang iya terima kasih Adinda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hule wa la quataila terima kasih Adinda Neno Warisman saya kira saya beruntung di posisi yang keempat untuk memberikan testimoni yang pertama tadi frame-nya sudah jelas dengan puisi yang dinarasikan oleh Neno Warisman betapa menggambarkan kondisi kita sama suasana batin kita terhadap Kiai Tengku tadi Mas Hersho sudah menyampaikan pernyataan dan kesaksian saya di awal akan menyampaikan mungkin Neno juga akan kaget kalau teman dalam kurun waktu 50 tahun ini mengenal beliau sesungguhnya saya 25 tahun yang lalu pertama kali mengenal beliau jadi saya ingin bersaksi bahwa Ustadz Tengku Julkarnain adalah orang baik tahun 1996 saya berhaji bersama Maktur dan pembimbingnya adalah Ustadz Julkarnain disitulah saya mengenal beliau dan itu tentu 25 tahun yang lalu Neno Masya Allah kalau 25 tahun yang lalu sudah bisa dibayangkan usianya Ustadz Tengku itu berapa kalau sekarang 50 berapa ya usia beliau ya 57 57 kurangi 25 24 ya 24 tahun betapa mudanya jadi apa yang disampaikan oleh 3 tokoh tadi Bung Refri Harun Bung Iksan Udi Nursi dan Bung Hersu itu saya hanya ingin mengelaborasi dan saya diuntungkan karena saya tidak perlu berpikir lagi karena pikiran saya mungkin sama maaf mas 32 32 tahun saya salah ngitung 32 tahun 32 tahun artinya dari ketiga tokoh yang memberikan testimoni dari Bung R.H Bung Iksan Udi Nursi Bung Hersu itu pikiran saya mungkin sama tapi mungkin saya tidak punya kemampuan menyampaikan serunut mereka ini paling tidak saya sudah terwakil isinya tapi yang ingin saya sampaikan saya mengenal 25 tahun yang lalu artinya bahwa usia Ustadz 32 tahun betapa mudanya saya terpaut 6 tahun dengan Ustadz kalau tidak salah jadi saya kalau beliau masih ada sekarang 57 dan sekarang usia saya 63 artinya 6 tahun saya lebih tua namun tentu isi kepalanya tidak bisa dibandingkan karena beliau berilmu saya enggak karena saya waktu saya di DPR juga saya ke Jerman lalu masuk deteksi ruangan otak saya terdeteksi wah Pak Bapak jangan kemana-mana harus dijaga kenapa otak Bapak ini kalau dipamerkan di Jerman harganya lebih mahal dari Pak Habibi kenapa karena otaknya jarang dipakai jadi mungkin masih original itu candanya Mas Miing kalau dibanding dengan saya lebih tua 6 tahun dari Ustadz Tengku Julkarnain tapi dalam usia yang lebih muda itu ilmunya lebih banyak itu yang ingin saya sampaikan dan beliau menjadi pembimbing haji dan ada satu yang menarik dalam doa kenapa saya mengenal beliau pertama pasti egaliter karena dia ulama yang tidak mohon maaf dengan segala hormat tidak mengandutkan semacam feodalisme dan sebagainya bahkan kita cium tangan pun ditepis tangannya kan biasanya orang ingin dapat merokatnya dari ahli ilmu dari orang kia dan sebagainya kemudian yang guna selain egaliter itu dia memang humoris makanya saya selama di Arafah itu saya mengalami ini kia ya atau seniman jadi memang ulama yang memiliki jiwa seni yang bukan main tingginya nah itu perpaduan antar perspektif agama yang mereka yang beliau kuasai dengan perspektif budaya yang beliau rasakan itu menjadi padu sehingga menjadi seseorang nah ketika itu tadi Bung Nursi sudah mengatakan dia seorang ulama yang punya nyali karena dia menguasai masalah dan dia tahu kebenaran maka nyalinya akan jadi lebih tinggi nah itulah karakternya Ustaz Tengku Julkanan yang saya kenal 25 tahun yang lalu bahkan dalam doanya ketika di Arafah pun jaman sempat tersentak saya masih ingat betul bunyi Ya Allah Ya Rab ini tentang orang tua ampuni dosa Bapak Ibu kami Bapak kami sudah berkeringat sudah menangis untuk menghidupi kami Bapak kami yang miskin mungkin saat itu juga Bapak kami mencuri kambing untuk menghidupi kami itu kami tersentak saking bagaimana bagaimana ini menyampaikan ingin menarasikan betapa orang tua sudah berjuang untuk anak-anaknya maka saatnya kita berdoa untuk orang tua kita kurang lebih kan demikian tetapi di dalam itu di Arafah pun masih tetap di luar zikir dan doa itu canda namun dalam kurung waktu beberapa lalu tahun dan beli belum menjadi siapa-siapa pada saat itu tentu di usia 32 tahun belum sehebat dan sebesar sekarang dan belum juga terlihat keberaniannya mungkin kan itu sama hanya proses seiring dengan perjalanan waktu maka menjadilah seseorang dan ketemu lagi ketika kegiatan-kegiatan dimonas mungkin dengan Adinda Neno Warisma dan pawan-kawan yaitu di 212 kebetulan saya dapat kesempatan menjadi pembawa acara dengan Haikal Hasan dan disitulah dekat ketika permusan-perusan bagaimana dengan Neno juga kita acaranya nah ini saya kira selain dia ulama selain dia juga seniman tapi juga menjadi singapodium bagaimana suaranya memancing perhatian atau memiliki yang attention getter yang bukan baik bagi umat yang sebut saja jutaan atau bahkan ratusan ribu bahkan jutaan sehingga menjadi diam ketika dia berbicara dengan lantangnya dengan gagahnya dengan sindir sampirnya dengan satirnya dengan segala macam hal saya kira Ustadz Julkanain yang saya kenal dia adalah seorang Ustadz yang lengkap paripurna baik dalam sudah barang tentu dari sisi agamanya yang kedua dari sisi pemahaman budaya sudah gitu aspek-aspek hal lainnya misalnya aspek seterotip atau sosiologisnya karena di orang Medan orang Medan yang egaliter dan orang Medan yang terbuka memberikan warna terhadap pribadinya itu sendiri atau karakternya itu sendiri jadi apa yang disampaikan Bung Refli saya ingin mengamini apa yang disampaikan beliau itu betul-betul benar kemudian yang Bung Iksanudin juga oleh Bung Hersu itu sebetulnya pikiran-pikiran kita sama saya ingin menyampaikan seperti itu namun saya tidak punya kemahiran untuk menyampaikan bagaimana menarasikan seorang Kiai yang saya kenal 25 tahun yang lalu dan kebetulan juga saya sempat bersamaan satu panggung di ILC waktu itu itu pun saya kira gak ada matinya gak ada takutnya ketika dia menyampaikan kebenaran atau sambil hak bagaimana menasehati kebenaran tentang kezoliman yang ada saat ini dia tidak pernah takut hanya takut pada Allah apabila dia disanggup mengatakan seperti juga mungkin tidak sedikit para Kiai ulama yang tidak punya kemampuan atau keberanian menyampaikan itu saya kira saatnya itulah Kiai engkujulkan lain apa memunculkan dirinya kemudian menunjukkan dirinya bahwa bukan orang kaleng-kaleng sembarangan bukan hanya paham tentang ilmu agama tapi juga punya jiwa yang dimana dia menyampaikan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah makanya motonya tadi hidup yang mati dan hidup dalam dakwah ini betul-betul dan Allah kabulkan kematiannya hidup yang terakhir adalah dalam dakwah dalam saum dan kita insya Allah kita pastikan bahwa Ustaz Tengguh adalah orang baik dan insya Allah ahlul janah saya kira pernyataan pendek ini saya kira sudah terwakili oleh Bung Refli Bung Hersu dan Bung Iksanudir Nusi saya ingin menyampaikan ucapan selamat lebaran mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Miing kerabat semuanya dari semua channel all you dan juga semuanya FNN SNN mungkin sedikit yang tahu bahwa Buya Ustaz Abang Tengguh Zulkarnain adalah seorang dokter dokter linguistik di bidang bahasa bahasa Inggris beliau perfect betul-betul seorang yang sangat grammatically betul-betul piawai seorang dosen yang mengabdi puluhan tahun bukan hanya setahun dua tahun dan beliau sangat mencintai juga bahasa dan sebelum saya memberikan ya waktu ini kepada sahabat saya Bang Fadli Zon yang juga sudah hadir dan sempat membuat ya Bang Ustaz Tengguh Almarhum yang sudah gak mau betul-betulnya pegang gitar tapi pada saat bertemu dengan Bang Fadli jadi bawakan sebuah lagu dan itu viral sekali izinkan saya juga memberikan penghargaan kepada teman-teman yang sudah memberikan komentarnya Mas Abdul Basit Ya Allah terimalah guru kami dan tempatkan di tempat yang mulia sebagai syuhada kemudian Mas Kaliber Etek saya belum pernah bertemu secara langsung dengan Almarhum Ustaz Tengguh tapi saya selalu melihat beliau di Youtube tapi ketika mendengar Ustaz Tengguh Zulkarnain meninggal dunia hingga sampai detik ini saya masih menangis dan kemudian juga Mas Ramadan Gumelar juga berdoa mudah-mudahan lahir Buya Tenggu-Buya Tenggu yang lain atau Ustaz Tenggu-Ustaz Tenggu yang lain Denny Alwes juga mengatakan lihat deh di video Almarhum Ceramah di daerah Sumatera pasti selalu pecah tawa itu diantaranya dan sebelum saya sampai ke Bang Fadli izinkan saya meminta Rudy dulu untuk menghadirkan lagu terakhir yang dibawakan oleh Ustaz Tengguh sangat jenaka membuat kangen membuat rindu mudah-mudahan dan nanti kita ketemu lagi semuanya Rudy tolong Allah itu ada tanpa tempat tanpa waktu Allah itu ada tanpa tempat tanpa waktu Allah juga ada tak serupa dengan makhluk jangan semisalkan Allah dengan sesuatu jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk janganlah kau katakan Allah itu punya wajah punya tangan punya kaki pakai jari itu pahamu jasimah janganlah kau katakan Allah bertempat di arah terkadang di langit turun pula ke bumi itu pahamu syabihah jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana pegang erat-erat paham yang selamat Allah sunnah wal jama'ah Allah sunnah wal jama'ah Allah itu ada tanpa tempat tanpa waktu Allah juga ada tak serupa dengan makhluk jangan semisalkan Allah dengan sesuatu jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk Allah itu ada tanpa tempat tanpa waktu Allah juga ada tak serupa dengan makhluk jangan semisalkan Allah dengan sesuatu jangan serupakan Allah dengan setiap makhluk janganlah kau katakan Allah itu punya wajah punya tangan punya kaki pakai jari itu pahamu jasimah janganlah kau katakan Allah bertempat di arah terkadang di langit turun pula ke bumi itu pahamu syabihah jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana pegang erat-erat paham yang selamat Allah sunnah wal jama'ah Allah sunnah wal jama'ah Allah sunnah wal jama'ah Allah sunnah wal jama'ah terabat semuanya teman-teman semuanya memang betul Allah menjanjikan kok bahwa memang yang meninggal atau yang wafat dalam kesyahidan beliau tidak mati tapi Allah memberikan kepadanya rizkinya terus menerus sampai akhir zaman sampai tidak ada batas waktu dan seseorang sudah hadir disini Bang Fadli Zon Bang Fadli dengar gak Fad dia kayak udah dengar oke ini sempat membuat Bang apa Ustadz Tengku bisa pegang gitar lagi tuh gara-gara dialog sama Bang Fadli Zon kita beralih ke Bang Fadli ya oh disini ada Mbak Mary dari Lampung Ustadzah Mary ada juga Ustadzah Mufidah Said ini mereka banyak sekali menangis untuk oh Bang Fadlinya di udah Bang Fadli udah ayo silahkan ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Neno dan kawan-kawan yang tadi juga sudah banyak saya dengar Bang Mi Ing Pak Refli sebenarnya kalau informasi tentang siapa Ustadz Tengku Zulkarnain saya kira sudah banyak ya termasuk oleh Mbak Neno juga disampaikan tentu kita sangat berduka dan saya juga merasa ikut kehilangan karena Ustadz Tengku adalah menurut saya seorang yang berani cerdas dan berani dalam arti menyampaikan pikiran pendapatnya meskipun berbeda dan sosok yang juga saya sebenarnya pertama kali kenal Ustadz Tengku itu tahun 96-97 gitu dalam beberapa pengajian di Jakarta jadi sudah cukup lama kemudian lama tidak mendengar beliau kemudian belakangan aktif di Majelis Ulama dan saya kira Almarhum ini suaranya juga sangat enak didengar sangat bagus saya juga sudah mendengar Ustadz Tengku itu menyanyi di tahun 90-an itu meskipun sudah berhenti waktu itu maksudnya berprofesi sebagai penyanyi profesional gitu karena menurut wawancara yang saya lakukan beliau itu memang berangkat dari seorang musisi seorang yang memang pernah juga menjuarai kalau tidak salah bintang radio atau televisi gitu ya dari tahun-tahun 80-an tapi karena ada panggilan kemudian harus memilih antara menjadi musisi atau menjadi da'i dan beliau Almarhum memutuskan untuk menjadi seorang da'i gitu tetapi sesekali bakat beliau itu dalam bergitar dan menyanyi dan kita dengar sendiri tadi lagu yang disampaikan oleh beliau itu selain message-nya juga jelas juga enak juga untuk didengar dan mudah untuk diingat nah tentu mungkin agak di luar mainstream tadi yang Mbak Nenok sampaikan waktu saya interview terakhir itu bulan November tahun 2020 dan di tempat saya di rumah kreatif di Cimangis Depok selain kita juga ngobrol dan juga setelah itu juga bicara dan masih ada beberapa pertemuan setelah rekaman tersebut saya minta beliau untuk ya mengenang itu masa-masanya sebagai musisi dan secara improvisasi secara impromptu saya minta untuk menyanyikan lagu lagu apa saja dan beliau menyanyikan lagu Jose Feliciano itu dengan gitar dan yang sangat mahir dan suaranya juga masih sangat enak untuk didengar mungkin ada yang suka ada yang tidak suka tapi saya termasuk yang suka dan saya juga melihat ini sebagai cara berdakwah untuk memperlihatkan kepada kalayak yang lebih awam lebih umum gitu ya seorang gak iya bisa juga seorang musisi dan saya ingat dulu ya Mbak Neno tahun 87 saya masih kelas 3 SMP ikut menginisiasi ada satu seminar judulnya itu Musik sebagai media dakwah itu Yayasan Anahl ya saya masih kelas 3 SMP waktu itu saya udah ikut di Hotel Kartika Plaza saya masih ingat sekali bahwa musik juga bisa menjadi sebuah medium dakwah yang bahkan mungkin bisa mengena pada audiens tertentu dan penghargaan atau cara budaya ini menurut saya juga salah satu cara dakwah yang 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 menarik yang penting dan mungkin bisa lebih cepat untuk memperkenalkan Islam atau mengetuk hati sehingga orang bisa mendapatkan hidayah saya kira ini juga dipakai dulu cara-cara ini oleh Wali Songo dengan masuk ke dunia tradisi serat-serat suluk dan sebagainya sehingga ada satu dialog kebudayaan yang mempercepat orang akrab dengan ajaran-ajaran Islam saya kira Ustadz Tengku mempunyai apa kemampuan itu dan saya kira beliau ya di sisi budaya itu banyak yang orang tidak mengenal dan kaget ketika ada video itu beliau menyanyi lagu Angela itu ya kaget dan saya kira orang-orang yang dianggap mungkin tidak suka orang yang tidak suka kepada sikap Ustadz Tengku dalam satu keberpihakan politik ya atau waktu pilgup maupun pilpres atau pada waktu penyikapan terhadap isu-isu tertentu begitu melihat itu mereka mau tidak mau harus meyakini bahwa beliau bukan sekedar seorang Ustadz tapi juga seorang musisi yang handal dan disitu ada satu penghargaan juga karena saya menerima juga banyak reply dari permainan gitar Ustadz Tengku itu ya menurut saya sih bukan sebuah aib itu itu jelas sebuah apa namanya kemampuan ya ahlian dan ekspertis yang jarang bisa dimiliki oleh orang lain ya anugerah bahkan gitu ya suara maupun permainan gitarnya saya melihat itu menyentuh banyak orang karena memang Ustadz Tengku itu berangkat dari hatinya begitu juga barusan lagu dakwah yang disampaikan atau ditayangkan oleh Mbak Neno barusan ini juga saya kira berangkat dari soul dari jiwanya dari hatinya jadi apa yang datang dari hati ini bisa menyentuh hati saya kira itu pendekatan yang baik tapi di sisi lain Ustadz Tengku ini sangat tegas berani saya mengagumi Ustadz Tengku ini karena kecerdasannya karena keberaniannya karena berani menyampaikan apa adanya kalau benar itu benar salah itu salah dan itu menurut saya yang semakin langka semakin jarang dimiliki oleh ya kebanyakan orang Indonesia ya termasuk tokoh-tokoh politik ya tokoh-tokoh agama para Kiai Ustadz dan sebagainya apalagi di tengah suasana yang represif sekarang ini tingkat demokrasi kita ranking 102 gitu ya semakin sedikit lah orang untuk berani menyatakan sikap termasuk di dalam persoalan Palestina misalnya ya ketika negara-negara lain sudah turun ke jalan di London bahkan di New York di Eropa dimana-mana justru yang tidak ada ini di Jakarta gitu ya ini juga sebuah ironi ya karena kita kehilangan ulama-ulama yang berani Habib Rizik ya kemudian tokoh-tokoh lain seperti Ustadz Tengku memang ini adalah salah satu upaya untuk semacam meredam Islam gitu ya dalam tanda petik gitu ya supaya tidak mempunyai pengaruh dan tunduk kepada kekuasaan dan ini yang menurut saya salah satu cara represi yang yang mungkin sekarang ini sedang diterapkan di Indonesia dan ini menurut saya berbahaya sangat berbahaya selain tidak sesuai dengan konstitusi hak asasi manusia juga orang-orang akhirnya semakin takut untuk bicara menyatakan sikap berekspresi apalagi sampai turun ke jalan karena akan dikriminalkan dan seterusnya saya kira harus ada perubahan dari sini dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain Almarhum selama masa hidupnya itu bisa menjadi bekal bagi kita menjadi teladan dan semoga Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendapatkan jannah gitu ya Husnul Khatimah dan saya kira kita menang Ustadz Tengku sebagai sosok pribadi pejuang dan saya kira kita membutuhkan lebih banyak lagi para Ustadz Kiai ya ulama habaib yang berani-berani seperti Ustadz Tengku tentu dengan proporsional menyatakan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu Amar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya tahu agenda dan jadwalnya Bang Fadli ini rapat sekali dan kalau sudah harus berangkat pergi lagi silahkan juga boleh Bang Fadli saya ingat ya di tengah di Riau terutama pada hari itu ketika saya di persekusi hanya satu orang ulama yang menelpon saya dan betul-betul menentramkan dia adalah Ustadz Tengku Zulkarnain dan kepedulian beliau saya rekam dalam puisi yang nanti akan saya hadirkan saya juga mau menyapa Bang Dinul Hakimi Mas Husam Al-Mu'adzi mungkin gak di Jakarta Mas Adi Sasongko Khairul Huda Fauzi Selly Otar dari Gerakan Ibu Negeri Hamzah Bu Mufidah tadi sudah Anita Habsari Putri Dwi Ramadanti teman-teman semuanya Wahyu Wah Nugiar ada lagi Handi Pratama Pak Mulyana dan banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa saya sebutnya oh satu ada satu orang yaitu Ardian ya dari IDN Project dari awal ini sudah hadir nanti saya kepengen mendapatkan komen dari teman-teman beberapa teman saya kepengen juga memberikan kepada Bu Meri ya Bu Meri di Lampung mungkin singkat-singkat gitu ya Bu Meri dari Lampung dengar gak ya Ustadzah Meri ini ada Ustadzah Meri ada Ustadzah juga Roni dari Medan Ustadzah Roni ada gak disini ya Ustadzah Meri mungkin ya Ustadzah Meri ini pendekar perempuan dari Lampung ya silahkan Mewakili kaum perempuan kesulitan kesulitan gak dengar ya kayaknya ya mungkin gak dengar oke ya Ustadzah Meri oh belum dibuka sama Mas Rudi ya sebentar baik Pak Kiai siapa ya sebentar saya belum melihat Pak Wendy tua ini juga tadi dari awal sudah ada saya sangat menghargai kehadiran kawan-kawan untuk sudah Ustadzah Meri oke udah ada kok dari tadi ada Pak Wendy tua innya ya ada Ustadzah Meri mungkin singkat sekali ya Ustadzah Meri kita berbagi silahkan Masya Allah terima kasih Bunda Neno Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Bunda Neno yang sangat menginspirasi kaum wanita di Indonesia Masya Allah seorang pejuang wanita yang sangat tangguh Masya Allah Innalillahi wa inna ilahi roji'un telah berpulang guru kita yang sangat kita takzim kita takzim ada sedikit Bunda Neno kenang-kenangan ketika beliau kami undang di Lampung untuk mengisi acara Tabrik Akbar ex-MPI Mujahidah Pembela Islam beliau adalah seorang guru yang sangat luar biasa keberaniannya kemudian istiqomahnya dan Alhamdulillah sebenarnya setelah beliau kemarin dipanggil Allah kami ini para jamaah langsung ada sedikit rasa takut khawatir ini Tafadizon kami langsung telpon Ustaz Haikal Hasan kemudian Ustaz Yayawaloni ada ketakutan kami dan kami sangat khawatir buru-buru kita ini supaya lebih berhati-hati dalam hal apapun yang dimakan ataupun yang diminum di luar sana kalau bisa jangan-jangan sembarangan untuk makan dan minum apalagi dengan terjadinya apa yang terjadi dengan buru-buru kita kami ini khawatir kalau bisa malah guru-guru kita itu kalau terasa badan yang kurang enak kalau bisa tidak usah langsung untuk di-swept ataupun apa ya di-vaksin kami sangat khawatir dan insya Allah terima kasih buru-buru semua yang insya Allah pada hari ini selalu di-rahmat ya Allah itu saja Bunda Neno tetap kami diberikan semangat untuk terus berjuang Assalamualaikum Warahmatullahi Insya Allah pendekar dari Lampung pendekar perempuan dari Lampung sangat perhatian biasa kaum ibu pasti selalu perhatian lebih kepada makanan anggota keluarga dan juga para ulama ada satu orang yang sangat mencintai ulama dan tidak pernah berhenti untuk bertakdim saja kalau sudah urusan ulama beliau ini walaupun jabatan beliau tinggi dan pengalaman beliau lalu biasa sekarang beliau menjabat sebagai Pemret dari satu Indonesia News Network dan sudah hadir di sini paling awal yaitu Pak Eko Husada Satya Pak Eko Satya Mas Rudi tolong dibuka untuk Pak Eko Mas Rudi Mas Rudi ini kalau enggak ini Pak Eko sudah dibuka Pak Eko silakan Pak Eko ini kita punya kenangan sampai ada nanti kita siarkan Pak Eko yang punyanya satu Indonesia News Network silakan Mas Eko baik terima kasih Bunda Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb saya dengan Ustadz Tengkujul Karnain memang belum terlalu lama kenal belum terlalu lama saling mengenal tetapi memang saya sudah lama kagum dengan beliau pertama karena mungkin saya sesama orang Medan ya sesama Medan jadi kalau beliau itu cerama itu seperti kata Mas Hersu tadi itu dapat gitu gayanya sudah sama dengan gaya bicara saya saya memang lahir dan besar di Medan saya merasa semakin dekat dengan beliau ketika sama-sama di pergerakan kemudian beberapa kali ketemu tapi yang benar-benar kenal itu ya ketika beliau berkenal menjadi salah seorang anggota Dewan Redaksi Bunda Neno yang mengajak itu bagi saya berkah yang besar bagi SNN karena tokoh sebesar beliau berkenan bergabung di SNN menjadi salah seorang penasehat redaksi dan juga channel Youtube-nya menjadi salah satu jaringan SNN saya kagum dengan beliau karena beliau konsisten dan memang beliau konsisten berani ya begitulah gayanya orang Medan ya berani konsisten dan saya semakin kenal merasa dekat setelah kita bertemu di Algezerah dan saya sebenarnya berharap hubungan yang lebih jauh tapi ternyata Allah berkehendak ternyata beliau memenuhi janjinya beberapa hari lalu dan saya merasa sangat terpukul saya mendengar kabar itu pertama kali dari beliau sakit dari Ustaz Selamat Ma'arif beliau sampaikan mohon doanya untuk Ustaz Baik kita semuanya masih mengalami rasa duka yang saya kira Pak Eko apa namanya memiliki satu perasaan yang luar biasa yang ya kita berikan waktu yang berikutnya untuk seorang Bang Jan Harlan ya mungkin kita hanya tinggal 10 menit lagi saja mungkin kita harus di Jakarta selamat berbuka puasa bagi yang berada di wilayah-wilayah yang telah berbuka jadi disini ada Pak Ian Harlan kalau gak salah Pak Ian Harlan sudah hadir ada Bunda Roni juga ada Pak Ian Harlan pakai nama apa ya ada Bunda Roni namanya Nur Asia kita mungkin bisa mendengar dari Ibu Siti Nur Asia ya mungkin bisa lebih cepat ada mic-nya langsung dibuka aja Bunda Roni Bunda Roni kelihatannya ada di sini Bunda Roni gak ada sudah saya panggil-panggil ya Bunda Roni ada juga ya Bunda Roni gak ada gak jadi ada oke baik Mas Ardian ya tadi Mas Ardian masih adakah sudah dari awal sekali beliau minta waktu untuk memberikan tribute penghargaan Mas Ardian Bang Ardian ininya tolong dibuka mic-nya oke kita kalau ini kita pas lagi ya baik Buya Nurman berarti ya yang ready Pak Nurman ya Buya Nurman ya Bunda ya silahkan Buya Nurman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Nenor serta para asatis para guru para sahabat dari deset kita kita masih berduka yang luar biasa mendalam saya punya pengalaman pribadi dengan beliau dakwah berapa kali dengan Morabdi Almarhum Sa'arifin Ilham kita sering di TVRI bersama-sama dan Alhamdulillah kemarin terakhir bulan Maret ya ketika saya milat beliau mengirimkan khusus video ucapan milatnya mungkin nanti saya juga kirim dengan Mbak Nenor saya terharu betul karena kesibukan beliau dalam safar dakwahnya sampai ke Aceh selama Ramadan juga luar biasa dan kita rindu sebenarnya ulama seperti beliau yang punya keberanian yang punya banyak apa namanya sisi-sisi yang 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 berbeda ya kalau kita lihat dia punya kemampuan seninya luar biasa jadi untuk dakwah di kalangan milenial saya pikir ini ulama yang memang sangat tepat ini apalagi beliau sangat kereni dengan dunia medsos ini memang kita butuh banyak ulama seperti beliau sehingga kita tahu betul ulama-ulama yang bisa mengkantar langsung di akun medsosnya beliau lah yang tidak tidak pernah merasa baper yang luar biasa saya mengambil inspirasi dari beliau dan mudahan bisa kita turunkan kepada generasi muda para ulama kita dan kita berdoa agar Allah jaga seluruh ulama-ulama kita mereka tetap istiqomah bisa meneruskan dakwah ini sampai ya nanti Allah waktu nyebabkan panel kita jadi dakwah maderah yang saya pikir itu Mbak Nino mungkin karena banyak lagi terima kasih Ibu ya terima kasih Ibu ya udah hadir dan juga ada Wendy ya Pak Wendy tua ini ya langsung aja Pak Wendy tua ini ya dari awal nih Pak Wendy Pak Wendy Pak Wendy tua ini ya silahkan Pak unmute Pak Pak Wendy di unmute silahkan Pak Wendy langsung aja ya Pak Wendy langsung aja Pak Wendy silahkan Pak Wendy silahkan Pak Wendy selama-selama ini kami setiap biasa hari dakwah di Provinsi Kepri terkotos batam kita adalah dari Laskar SPI yang selalu sedia menjaga dan selalu setia menampingi dengan berkulangnya Tuhan Guru orang tua kita di hadiratullah kami merasa cihlah bagi kami dia adalah orang tua motivator dan segalanya karena tak bisa rasa yang kami rasakan kami ungkapkan dengan kata-kata mungkin hanya itu terima kasih atas kecepatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sederhana tetapi menampakkan rasa cinta yang sungguh-sungguh besar izinkan saya membacakan sedikit ya dari teman-teman yang sudah menuliskan Tengku Zulkarnain beliau istiqomah alin aman cerdas profesional bela agama semoga jannah beliau amin aminkan ya Allah kemudian juga Mbak Popitris ya alhamdulillah terima kasih Ustaz Tengku telah menenteramkan hati ya Mbak Sumira Allahumma khirlahu warham wafi wafu'an Mas Darsono semoga Allah memberikan pengganti beliau karena Indonesia butuh figur-figur lurus dan benar serta berani seperti beliau begitu juga dari Mbak Ningsih ya semoga Ustaz Tengku Husnul Khotimah ulama yang saya kagumi berani menyampaikan yang hak pantang mundur dan istiqomah dan kemudian Mbak Nurnela dari Nangin Channel ikut merasa kehilangan Ustaz Tengku selalu mendengar ceramahnya My Channel juga mengatakan ayo kita trendingkan bersama banyak lagi yang lain Jeng Nining kami yakin namamu dan jasamu lebih panjang dari umurmu Pak Ustaz kami akan meneruskan perjuanganmu di bumi Allah dan masih banyak komentar yang lain kita memang beririsan menjemput waktu maghrib dan kita saya harapkan nanti begitu ini kita bertakbir bersama tapi sebelum itu saya mau juga tanya ada mungkin para tokoh yang sudah harus perangkat ke tempat buka bersama yang lain gak apa-apa tapi disini saya ingin ada Mbak Mufidah Said ini adalah salah satu pimpinan dari Al-Irsyad Mbak Mufidah masih ada gak disini oke langsung aja ya Ustazah Mufidah Said suami beliau adalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gak buka kamera Mbak Neno sambil masak Mbak Neno siap gak ada pembantu iya Mbak Neno satu hal saya merasa kehilangan sampai nangis sendiri denger gitu ya kayaknya gak nyangka banget karena selama ini saya sering beberapa kali gitu ya ya sering lah sering ketemu Ustaz Zulkarnen kalau kalau lagi di MUI kita kan sama-sama di MUI saya cuma di apa namanya komisi lain waktu itu di lembaga pemulihan LPL MUI yang sekarang saya di di komisi kerukunan antarumat beragama nah itu beliau itu sangat tegas banget bahkan waktu ikut kongres yang terakhir kongres MUI yang pemilihan pemilihan ketua umum itu karena ada kejanggalan beliau yang protes sampai miknya itu dimatikan terus beliau digiring gak tau kemana lah saya ikutnya dari online via online jadi saya gak tau apa yang terjadi di offline-nya cuman itu yang luar biasa karena sewaktu sewaktu acara itu kita yang di online merasa diperlakukan tidak adil karena tidak bisa mengeluarkan pendapat semua suara di mood setiap kali mau bicara di mood setiap kali bicara di mood saya sendiri sudah mengerutu gitu dalam hati tapi ternyata Ustaz Ustaz Zulkarnen Ustaz apa namanya Tengku Zulkarnen itu yang menyuarakan beliau protes beliau bilang gak bisa begitu ini begini begitu akhirnya miknya dimatikan itu yang buat saya orang seperti beliau ini langkah ya sudah langkah berani apa yang ada di hati itu yang dia keluarkan sedangkan kita semua ini mau mengeluarkan sesuatu masih berpikir apa ada efeknya di belakang kalau Tengku Zulkarnen yang saya lihat tidak seperti itu karena itu saya sangat merasa kehilangan bahkan saya sempat curiga gitu ya Allah kenapa sakit rumah sakit saya pernah corona juga ya rumah sakit saya sampai terlalu terlalu berhati-hati yang obat yang mau dimasukkan ke tubuh saya dan suami saya saja saya sampai foto saya kasih ke teman saya yang dokter sudah tidak ada kepercayaan begitu dengar Ustaz Zulkarnen di rumah sakit terus saya itu ya Allah mudah-mudahan selamat ternyata terus meninggal saya nangis ya Allah sedih banget semoga Allah janahnya sudah menunggu saya yakin dengan senyumannya dan lanjut-lanjut lanjut-lanjut masih lanjut kok masih lanjut kok terima kasih baik terima kasih Ustaz Zah Mufidah Said ya masih ini tempat tadi terhenti lampunya sebet jenak ya internetnya tapi mudah-mudahan masih berlanjut saya agak muter-muter sedikit disini tapi insya Allah udah lanjut ya masih muter-muter ya iya masih muter-muter sebentar gak masuk juga oke oke ya 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 baik 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 زiat 2 3 3 4 5 6 6 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau dikebumikan, Abang Tengku. Aku melihat kerandamu. Beribu orang memenuhi jalan. Aku merajuk pada alam. Wahai alam. Seorang kebanggaan yang tak pernah takut berkata benar. Kini telah bungkamu. Rahasia apakah dalam diamu beberapa pekan. Kadang sebaris kecil kalimat kau kirimkan dan aku tak bisa menagih. Ilmu padamu lagi. Hanya putih saja. Seolah telah lama. Abang Buya siapkan. Apapun saja yang mereka lakukan atas engkau, wahai pendekar gagah. pedang terhunus senjata, tak api tak menyalak. memantau. lelahmu membimu membimu membimu. Allah telah peluk segala. telah pulang. dan semata benar. telah adanya. bagi para pendekat. selamat menyalak. terakhir rahim. 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 terakhir rahim.